Kan Stimnas Indonesia U23 ke Olimpiade 2024, Paris masih terbuka. Tim Besutan Sintayong masih berpeluang memperebutkan tiket Olimpiade melalui jalur playoff melawan Gini. Lalu seperti apa peluangnya? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Wesley Huta Galung yang sudah berada di studio. Selamat malam, apa kabar Bung Wesley? Kabar ya lumayan sedih sih, kabar baik. Ketika mau bilang enggak. Jadi kabar biasa saja nih ya? Biasa saja udah sedih. Oke, dan kita sapa juga pelatih, mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fahri Hussaini yang bergabung dari luar studio. Coach Fahri, selamat malam, apa kabar Coach? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat malam, Raja. Selamat malam, Wesley. Baik. Coach Fahri, saya minta analisa Anda dulu nih terkait dengan laga semalam menghadapi Irak. Faktor apa yang mempengaruhi permainan Timnas Indonesia sehingga akhirnya kalah dari Irak? Coach Fahri. Ya, saya masih melihat bahwa faktor kelelahan itu masih ada ya di pertandingan tadi malam. Pertandingan memperlebutkan tempat ketiga ini. Ini terbukti dari beberapa kali kita membuat kesalahan, keputusan-keputusan yang kurang tepat. Termasuk juga kita tidak mampu mempertahankan keunggulan 1-0 setelah Yvan Jenar buat gol yang cukup bagus dari syuting dari luar kota penalti itu. Dua gol yang terjadi ke gawang kita ini juga cukup seharusnya masih bisa diantisipasi kalau misalnya kebugaran pemain itu masih dalam posisi kebugaran di puncak penampilan mereka ya. Artinya gol pertama bola ribon, bola ribon itu kelihatan sekali tidak ada satu pemain kita yang ikut duel pada saat skrimit terjadi di sebelah kiri gawangnya Hernando ya. Hanya bergerak seadanya kalau menurut saya itu. Saya enggak begitu mudah pemain Irak untuk heading dan diteruskan dengan heading kembali di depan gawang yang memang enggak ada yang jaga sama sekali. Kemudian duel kedua juga seperti itu. Salah perhitungan atau salah antisipasi apapun itu. Tapi memang gerakan perubahan arah lari yang dilakukan oleh pemain Irak itu betul-betul tidak terdeteksi dengan baik oleh Justin Hapner yang bermain cukup baik sepanjang turnamen ini. Jadi ini saya melihat ada faktor kelelahan di situ. Oke, faktor kelelahan ya. Bung Wesley, apa iya pelatih Sintayong itu tidak terlalu percaya dengan para pemain cadangan sehingga komposisi pemainnya ya bisa dibilang itu-itu saja sejak awal dan hingga kemarin menghadapi Irak dan ini mempengaruhi ke faktor kelelahan tadi Bung Wesley? Ya, itu yang enggak perlu dibantah. Kenyatanya begitu ya, Reza. Kalau kita lihat ketika menghadapi Korea Selatan, Korea Selatan itu sudah menurunkan 24 pemain sebagai starter dalam tiga pertandingan. 24 pemain ya? 24, gitu. Nah, kita hingga kemarin itu 15 pemain saja yang turun sebagai starter. Sisanya kan ada pergantian di tengah jalan, di tengah pertandingan. Tapi untuk sebagai starter, enggak. Jepang memainkan 21 pemain sebagai starter. Jadi ada rotasi yang pelatih yang memilih pemain, squad yang dibawa itu adalah pilihan pelatih. Harusnya begitu ya, tidak ada yang dititipkan, tidak ada yang disodorkan oleh pengurus. Dia yang milih. Sudah dipilih sejak awal kan? Ya, dia yang milih. Dan ketika dia pilih, sudah tahulah mungkin ada ketimpangan antara pemain pilihan pertama dan pemain cadangan. Tapi ketika dalam turnamen, kayak waktu istirahannya sangat pendek, tiga hari, tiga hari. Ini kan kita harus mengatakan bahwa untuk memacu mobil di balapan harus punya bahan bakar yang cukup. Jangan berpikir kita hanya balapan dua race, sementara balapan itu akan ada lima race. Nah, kita harus punya bahan bakar lima race dan ya saya setuju dengan Coach Fahri. Energi kita habis di tengah jalan, permainan yang efektif, permainan yang menarik, permainan yang bisa kata-kata menghibur hingga melawan Yordania itu mulai keteteran melawan Korea Selatan. Untung kita masih bisa menang. Setelah itu kita kelihatan, sangat kelihatan kita kehilangan energi untuk bermain sesuai dengan game plan yang dimawali Sintayong. Jadi soal kedalaman squad ini memang patut menjadi perhatian ini untuk turnamen-turnamen selanjutnya ya, Bungu Wesley. Jadi apa penyebabnya sehingga Indonesia tidak memiliki kedalaman squad seperti negara-negara lain yang kita kalahkan? Ya, kalau kita bandingkan negara-negara peserta ya, bahwa mereka punya kedalaman squad, ya harusnya kayak Vietnam pun, mereka itu punya kedalaman squad yang bagus. Ya, Liga lokal harus melahirkan pemain-pemain yang dipercaya oleh pelatih. Mau dia main di luar negeri kayak nanti, gini. Dia main pemain banyak sekali yang main di luar negeri. Ada sekitar 24 pemain kalau tidak salah ya, belum main di Eropa. Itu pilihan-pilihan si pelatih cukup banyak. Kalau kita nggak punya, ya kita harus melahirkan pilihan-pilihan itu yang terbaik diantara yang kita miliki saat ini di kompetisi lokal. Kebijakan misalkan Liga 2 harus memainkan pemain muda, Liga 1. Ya oke, tapi kemudian apakah kemudian diikuti oleh kualitas permainan itu sendiri? Apa namanya, kompetisi di dalam tim harus ada. Kompetisi antar klub harus ada, bahwa itu menunjuk puncaknya. Puncaknya adalah tim nasional. Pilihannya itu harus ada. Oke, baik Khosfari. Anda melihat hal yang sama tidak Khosfari? Bahwa memang masalahnya ada di kedalaman squad dari tim nasi Indonesia U23 sehingga kita kesulitan untuk menaklukan Uzbekistan dan juga Irak. Khosfari. Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Wesley ya. Bahwa di catatan saya juga hampir sama itu. Soal hanya ada 15 pemain yang tampil dari berapa yang dibawa, 23. Atau saya nggak tahu berapa jumlah pemain yang dibawa ke Qatar. Artinya masih ada lagi pemain-pemain lain yang seharusnya diberikan kesempatan. Karena katakan mereka tidak sebaik skillnya, mungkin tidak sebaik pemain yang masuk di line up pada saat pertandingan pertama misalnya. Bukan pemain inti bahasanya. Tapi secara fisik mereka pasti jauh lebih baik. Kalau 15 katakan mereka bawa 23, berarti ada 8 pemain itu yang pemain itu udah siap betul fisiknya itu. Udah ibarat orang petinju tinggal dinaikkan kering, udah bergerak semua itu, udah mau bertempur. Nah ini yang Seth masih belum mengerti juga ya. Kenapa kita tidak melakukan rotasi seperti yang dilakukan oleh tim-tim lain gitu. Sehingga kebugaran ini bisa terjaga. Bisa terjaga penampilan mereka. Bisa dengan mengganti beberapa pemain yang selama ini nggak pernah main. Itu akan banyak memberikan efek positif terhadap kebugaran pemain. Karena pemain yang nggak main tadi bisa istirahat lebih lama. Dan pada saat waktu yang dibutuhkan, dia diturunkan, dia pasti akan siap untuk tampil kebugarannya. Karena kebugarannya sudah kembali lagi gitu. Nah ini yang berdampak terhadap hampir semua. Ketika fisik itu sudah mulai menurun, semua pasti akan berimbas itu. Skillnya berdampak, tekniknya berdampak, pemahaman taktiknya, konsentrasinya, fokusnya. Itu akan tidak sebagus pada saat mereka kondisi fisiknya dalam kondisi bugar. Ini saya melihat ya, contoh yang paling sederhana saja. Kita melakukan pelanggaran itu sepanjang pertandingan ini. 6 pertandingan yang kita lakukan, kita melakukan 97 kali pelanggaran. 97 kali. Ini salah satu penyebab terjadinya pelanggaran itu karena tadi. Karena fisik sudah menurun, sehingga gerakan kaki itu sudah tidak sesuai lagi dengan pikiran. Akhirnya banyak, apa namanya, ya cara yang paling gampang untuk melakukan, merebut bola itu dengan cara melanggar. Kemudian, syuting-syuting yang kita lakukan juga, itu syuting banyak sekali kita keluar dari targetnya. Ball possession juga sama seperti itu. Jumlah passing, kemudian jumlah passing dengan akurasi passingnya juga, jumlah passingnya... Kalau jumlah passing sebenarnya cukup baik ya, karena rata-rata kita bisa buat lebih dari 400 pas itu. Hanya saja akurasinya yang masih rendah, karena masih akurasinya di sekitar 72-75 persen dari total jumlah pas itu. Nah, ini semua dampak dari kebugaran yang mulai menurun. Tapi memang di situasi seperti ini, di turnamen yang main cuma istirahat 2-3 hari, itu peran pelatih sangat penting. Peran pelatih dalam menentukan siapa pemain yang bisa diturunkan untuk mengganti pemain-pemain yang sudah lelah ini. Nah, ini yang saya nggak tahu. Tadi Bung Wesley sempat sampaikan soal pemain, apa istilahnya itu. Apakah pemain ini benar-benar pilihan STI atau mungkin... Karena kalau memang pilihan dia, dia harus percaya dengan pemain yang dipilihnya itu. Kalau memang betul-betul ini pemain pilihan dia yang dibawa ke sana, dia harus siap. Bahkan, ada salah satu strategi pelatih itu ketika memilih pemain, pemain itu minimal bisa main lebih dari satu posisi. Kalau misalnya kita punya 20 pemain, pemain itu bisa main 2 posisi. Artinya sama dengan kita punya pemain 40 orang. Nah, ini yang tidak terlihat sama sekali. Hampir terbaca semua. Dan tim lawan begitu mudah untuk membaca strategi, cara main kita. Karena pemainnya nggak berubah-berubah. Yang saya khawatirkan sekarang adalah bahwa gini, ini juga sudah memperhatikan kekuatan kita. Saya yakinlah, tiket Olimpiade itu pasti akan diperhubungkan oleh Indonesia dan gini juga. Ya, mereka tentu sudah punya catatan-catatan bagaimana penampilan kita, siapa-siapa saja pemain yang bermain. Kekuatan, kelebihan dan kelemahan kita sudah pasti dievaluasi oleh tim gini ini. Termasuk juga yang mengenai kita hanya memainkan 15 pemain saja sepanjang turnamen ini. Jadi soal rotasi pemain dan kedalaman squad ini masih jadi PR ya, Coach Fari? Enggak, persoalannya sekarang kan belum pernah dicoba kan yang lain itu. Kalau kita nggak bisa bilang ini jadi PR, jangan-jangan yang nggak pernah dipasang itu justru kalau dimainkan bisa jadi lebih bagus dari yang main sekarang. Oke. Akan jadi PR itu kalau sudah dimainkan terus nggak bisa, tidak bisa merubah, tidak bisa meningkatkan penampilan misalnya ya. Sudah diganti ternyata, ternyata ya memang sudah, memang nggak mampu. Ya kan, nah ini kan nggak, berapa banyak sekarang pemain-pemain yang ada di situ yang tidak mendapatkan kesempatan main itu misalnya. Ya, paling main cuma berapa, dua menit, lima menit, menit-menit terakhir baru masuk ya. Nah ini padahal dari sisi fisik mereka pasti saya yakin mereka jauh lebih kuat itu dibandingkan dengan pemain-pemain inti yang sudah main pertandingan berturut itu. Oke. Oke, Bung Wesley, Anda melihat juga bagaimana ini kalau gini memang sudah sangat mengamati bagaimana permainan kita di Piala Asia U23 sejauh ini. Sementara gini kita tahu lah, kita tidak bisa menganggap enteng gini begitu kan. Ini wakil dari Afrika dan tentunya akan menjadi salah satu lawan yang bisa dibilang ini partai final. Karena gini akan tampil abis-abisian juga untuk bisa dapat tiket ke Olimpiada, Bung Wesley. Tidak ada maaf di pertandingan ini kan. Tidak ada maaf di pertandingan ini, betul. Bahwa gini dengan peringkat lebih baik dari kita, kemarin juga di Piala Afrika, tim juara Maroko itu mengalahkan gini itu 2-1 dengan dua-duanya penalti. Maroko saja sulit ya. Mereka menghadapannya Mesir, Ghana, lawannya kalau menurut kita ujian Ghana secara kualitas itu betul-betul mereka sulit. Mali juga bisa mengantam mereka. Oke lah, di pertandingan terakhir uji coba, 2004 mereka kalah 0-3 dari Amerika Serikat. Tapi sudah pasti semua pertandingan kita yang waktunya sangat berdekat dan tanggal 9 nanti itu pasti sudah dipantau oleh para tim pelatih gini. Tinggal apakah Indonesia punya kemampuan mencari informasi pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh gini di Piala Afrika U23, yang di Piala Afrika U23, namun pertandingan terakhir menghadapi Amerika Serikat di uji coba. Oke, jadi kalau kita bicara soal peta kekuatan dari gini sendiri, sebenarnya ini apakah lebih merata dari Irak dan juga Uzbekistan atau seperti apa nih Bung Wesley? Saya belum lihat gini bermain yang U23 ini. Tapi kalau melihat track record mereka di perjalanan di Piala Afrika, nggak mudah, sungguh tidak mudah. Jadi benar-benar butuh kebugaran pemain kita seperti kita menghadapi Yordania dan strategi yang bisa katakan baru dan mengejutkan. Karena saya yakin ketika menghadapi Yordania, pelatih Yordania, kubu Yordania itu kaget dengan strategi yang ditapkan oleh Sintayong. Karena berbeda penampilan Indonesia ketika menghadapi Qatar, menghadapi Australia, gaya bermain kita itu berubah ketika menghadapi Yordania. Dan ini yang kita butuhkan, berikan kejutan lagi, berikan efek kejut dari starting line-up mungkin yang berbeda, gaya bermain yang berbeda. Sehingga gini tidak bisa membaca permainan kita. Di permainan melawan Irak kan kita lihat kebugaran fisik kita jauh. Banyak netizen yang mengatakan karakter kita kembali bahwa ketika menjelang menik 70, itu sedikit sekali baik-baik kita yang sudah mau melompat lagi sudah capek. Dan gol pertama Irak kan kelihatan, kita berharap ada pelanggaran yang terhadap Erna Doari, ada wasit meniukan fluidnya. Dan kita lihat berapa orang yang lompat ini, kita lihat. Berapa orang yang lompat, dan kemudian melihat, berharap wasit itu menganggap ada pelanggaran bagi Erna Doari yang... Sempat mengecek far dengan cukup lama ini, wasit di sini ya, Bung Wesley ya. Hingga akhirnya memutuskan ini gol yang sah. Ini gol yang sah, tapi lihat berapa yang lompat. Hanya terlihat pemain Irak saja tadi ya, yang melompat. Sebelum ada far, kita tidak usah berharap ada far, selamatkan dulu, kalau kita lihat bagaimana. Iya, betul. Tidak ada yang melompat tadi sama sekali kalau kita lihat tadi dari pemain Indonesia ya. Dan ini juga menjadi kendala. Dan ini juga yang menjadi, apa ya, membuat STI kaget. Seorang Justin Hupner kok bisa membuat blunder begitu kan. Tapi apapun bisa terjadi karena fisik yang menurun tadi. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa membuat efek kejut tadi ya, kepada tim bernama Gini ini. Walaupun juga mungkin ada pemain-pemain kita yang mungkin tidak dilepas oleh klub nanti. Kita belum tahu seperti apa ini. Kita akan bahas saat lagi, tetaplah di Pantan News. Pantan News. Baik, kita kembali berbincang pemirsa dalam Prime Time News. Kita kembali membahas terkait dengan Indonesia yang harus menerima kekalahan dari Irak tadi malam. Kita ke Khosfari lagi. Khosfari, dalam proses recovery setelah laga menghadapi Irak, seharusnya apa yang dilakukan oleh para pemain dan juga tim pelatih menjelang laga menghadapi Gini begitu pada tanggal 9 nanti hari Kamis Khosfari. Oke, pertama yang paling penting adalah lupakan pertandingan lawan Irak ya. Ini penting sekali. Tidak perlu mencari siapa yang salah. Kemudian tidak perlu menyalah-nyalakan wasit apalagi Far. Ya, karena kita juga pernah juga diuntungkan oleh Khosfari itu kan gitu. Oh, sebentar, sekarang ini saya, ajan saya kedengaran ini. Baik. Baik, silakan. Khosfari. Atau nggak apa-apa, saya lanjut aja ya. Baik, baik, saya ke Bung Wesley. Saya langsung ke Bung Wesley. Anda melihat bagaimana Bung Wesley sejauh ini mengembalikan recovery pemain, lalu juga bagaimana tim pelatih bisa membangun lagi mental dari pemain agar siap lagi untuk tampil menghadapi Gini pada 9 Mei nanti. Saya setuju dengan keputusan Sintayong membuat pemain istirahat melupakan bola sama sekali. Jadi kalau dalam kompetisi biasanya pemain itu diharuskan liburan mau dua minggu atau tiga minggu tanpa menyentuh bola supaya nanti dia fresh melupakan semua kepenatan sepanjang kompetisi kemudian dia olahraga, menjaga kebugaran tapi tidak dengan speed yang tinggi. Mulai pelan-pelan kembali menjaga kebugaran mungkin olahraga berenang atau lari atau apa. Tapi baru kemudian minggu berikutnya baru setelah dua minggu olahraga normal baru kemudian menyentuh bola. Nah, dengan waktu kita yang lumayan pendek sebenarnya untuk menghadapi Gini, saya setuju pemain melupakan sepak bola dalam tiga hari recovery aja, mau berenang, dia mau jogging, dia mau nonton lupakan semua kepenatan dalam Piala Asia di Qatar itu. Jadi untuk memaju, masuk ke Perancis menghadapi Gini benar-benar fresh, mulai dari nol, titik nol lah kita mulai. Pasti tim pelatih tau lah apa yang harus dilakukan ya karena katanya kan tiga sampai empat hari ini pemain juga tidak menyentuh bola artinya fokus mungkin dalam pengembalian fisik pemain di tempat gym begitu ya, Bungu Wesley. Tapi ini juga ada sejumlah informasi yang mengatakan bahwa Elkan Bagot akan kembali bergabung tapi tau juga sepertinya juga kendala izin dari klub It's Witch Town ini menjadi penghalang menjadi penghalang bergabungnya Elkan Bagot ke Timnas U23 lalu nanti juga akan diganti oleh seorang Arfi Andradewangga jika Bagot gagal bergabung. Nah ini bagaimana Anda melihat jika memang komposisi pemain kita justru mengalami kekurangan begitu dalam persiapan menghadapi Gini? Inilah narasi-narasi yang kemudian membuat kita menunggu lagi serbuk ajaib Ketum PSSI untuk mengetok pintu klub-klub gitu mengizinkan para pemain kan itu yang muncul di narasi kan bahwa oh Ketum berhasil membuka pintu jadi Nathan balik lagi nih setelah meninggalkan Qatar di tiga pertandingan jadi ini yang kita tunggu dan apakah ini berhasil apa enggak ya semoga serbuk ajaib itu masih ada untuk mengetuk pintu kalau Nathan datang kemudian Justin masih bisa di berikan izin kenapa ini menguntungkan kita jangan sampai kemudian ekspektasi yang begitu besar kita melolos ke permain final eforia luar biasa kita lolos ke semifinal pesta lagi sampai munculkan pejabat-pejabat mau ngadakan nonton bareng memanfaatkan riding the wave istilahnya naik ombak nah ini kita lihat motivasi yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thauhir di ruang ganti pemain ya ini kan salah satu salah satu cara lah bagaimana Erick Thauhir juga membangun mental para pemain Anda melihatnya bagaimana nih Bung Wesley ya saya menunggu federasi olahraga lain sepak bola lain melakukan hal ini enggak ya ada Ketum Koei juga ada Ketum PSSI kenapa? ekspektasi orang ekspektasi kita terlalu besar terlalu tinggi dan karena kita haus sekali dengan gelar juara kapan lagi kita berprestasi dengan negara yang begitu gila sepak bola ini dan kalau sudah diberikan motivasi gini apalagi yang kurang sebenarnya tapi apa motivasi ini bisa membalikan fisik mental kebukanan permain pelatih yang tahu Risa bukan Ketum PSSI pelatih yang punya kebijakan res istirahat tiga hari ya itu ya urusan pelatih kamar ganti itu milik penguasaan pelatih dan dia memutuskan istirahat tiga hari motivasi mau sebagus apapun kalau tiba-tiba pelatih mengatakan ayo latihan lagi besok drop itu mental jadi ini keputusan yang baik Sintayong untuk mengatakan istirahat tiga hari tanpa bola yes ditambah motivasi ditambah pemicu semangat ditambah apalagi dukungan kurang dari negara ini kepada olahraga ini sehingga olahraga cabang olahraga lain juga cemburu dengan sepak bola oke apa lagi yang kuat motivasi oke kembali lagi ke pertanyaan tadi apa yang harus dilakukan oleh pemain ketika melakukan recovery dan juga motivasi sudah diberikan oleh mulai dari ketua umum federasi ketua umum PSSI Erick Thohir dukungan apapun sudah diberikan kepada tim nasi Indonesia kita harapkan Indonesia tentunya bisa tampil yang menunjukkan kekuatan terbaiknya ketika menghadapi gini persiapannya seharusnya seperti apa ini kos fari ya saya untuk istirahat saya sepakat ya artinya setelah mereka bekerja keras melewati 6 laga memang perlu perlu ada recovery tapi recovery ini betul-betul harus terukur Reza ya karena kenapa saya sampaikan terukur ini bukan recovery istirahat kompetisi dari putaran pertama menuju putaran kedua bukan itu ini mereka hanya punya waktu kalau main tanggal 9 ya kalau main tanggal 9 itu kalau tidak salah jadwalnya berarti mereka hanya punya waktu 5 hari kan itu kalau 5 hari istirahat 3 hari berarti mereka hanya punya waktu 2 hari 2 hari itu berarti hamin 1 itu OT kan official training jadi cuma 1 hari saya mungkin itu bahasanya pelatih tapi saya gak yakin bahwa ada keberanian untuk mengistirahatkan pemain tanpa aktivitas sepak bola selama 3 hari 3 hari itu untuk mengembalikan lagi itu betapa sulitnya itu ini ini yang dari pengalaman saya menjadi pelatih kemudian dari beberapa pengalaman pelatih-pelatih asing yang pernah bekerja sama dengan saya waktu 3 hari bahkan lebih dari 3 hari juga boleh kalau itu kompetisinya istirahat jeda dari putaran pertama misalnya kompetisi menuju putaran kedua ada waktu misalnya sekitar 3 minggu misalnya oke 3 hari boleh istirahat tapi kalau istirahatnya hanya jedanya itu gak sampai seminggu bagaimana mungkin bisa istirahat sampai 3 hari tapi saya yakin lah saya yakin STI dan timnya pasti punya strategi lain sehingga ada opsi-opsi ada simulasi atau ada alternatif latihan yang mereka bisa siapkan sehingga tidak betul-betul menghambat untuk menaikkan tingkat kebugaran pemain lagi dalam waktu yang singkat ini itu saya kira tim dokter tim medis fisioterapis itu harus bekerja keras semua karena mereka di tangan mereka ini sebenarnya apa namanya kecepatan pemulihan kebugaran pemain ini ini berada di tangan tim medis ini fisioterapis mesur termasuk juga psikolog kalau ada disitu karena faktor mental juga ini menentukan menentukan kita tahu seperti apa yang disampaikan Wesley tadi harapan bangsa kita ini sudah terlalu tinggi untuk tim ini capaian mereka lolos ke 8 besar kita bisa lihat betapa gembira semua masyarakat itu kemudian lolos lagi sampai babak semifinal ini yang pujian-pujian kita lihat mereka semua mereka wajar mendapatkan itu nah ini pada saat mereka dalam situasi sekarang tinggal satu-satunya jalan kemarin kita masih berharap mereka gak perlu untuk ke Paris itu gak perlu harus ke Paris lagi lah untuk bermain lawan gini cukup di Qatar saja itu mengantarkan mereka ke Paris tapi faktanya kita kalah kan kita harus bermain ke Paris nah ini dalam situasi seperti ini memang perlu perlu pihak-pihak di luar pelatih ya di luar pelatih untuk meningkatkan penampilan pemain nah apa yang disampaikan ketua umum ya Pak Erick di ruang ganti itu itu mungkin akan lebih tepat kalau disampaikannya di setelah pertandingan itu ya karena ruang ganti apalagi pada saat saya gak tahu ini ini yang diperlihatkan disini apakah setelah pertandingan atau waktu istirahat ya kalau setelah pertandingan ini masih memungkinkan lah masih masih tapi kalau waktu istirahat rasanya kurang tepat ini setelah pertandingan melawan Uzbekistan coach ini pertandingan melawan Uzbekistan ya ya setelah setelah pertandingan selesai melawan Uzbekistan oke kalau setelah pertandingan saya kira tepat karena ini tidak mengganggu waktunya headcode ya karena kalau kalau pada saat istirahat orang lain masuk ke dalam ruang ganti itu bisa menghabiskan waktu 15 menit yang harusnya bisa digunakan oleh pelatih itu untuk mengevaluasi timnya oke baik Bung Wesley kalau kita bicara pressure terhadap pemain ini datangnya dari mana saja Bung Wesley tadi kita lihat juga dukungan banyak sekali dari netizen begitu kan dari media sosial kita lihat banyak yang mendukung banyak juga yang mengkritik nah Bung Wesley apakah ini juga bagian pressure untuk para pemain atau seperti apa Bung Wesley ya pressure bisa juga terjadi di kamar ganti di kamar tidur mereka karena pressure kalau tidak dikontrol ekspektasi yang tinggi harapan yang tinggi dari publik itu masuk ke dalam kamar ganti itu juga bisa terbawa ke lapangan karena semua pemain bola ingin menjadi pemain sepak bola tim nasional semua pemain ingin mendapatkan juara lah prestasi karena tim nasional kita belum berprestasi sampai saat ini ya Asia Tenggara kita belum bisa juara kemudian datang lah U16 datang U19 datang U23 mau prestasi termasuk Coach Fahri Coach Hinda Safri nah sekarang semua ekspektasi tiba-tiba kita bicaranya bukan Asia Tenggara lagi nih kita bicara Asia level Asia eh sampai perempuan final eh sampai sampai final ekspektasi itu tinggi beban itu kemudian diberikan kepada pemain lewat pemberitaan yang luar biasa tidak hanya media konvensional tapi media-media sosial nah kalau nggak dipagar kalau tidak dipagar oleh tim manajemen tim nas di Qatar bahaya juga ekspektasi itu jadi saya katakan bersihkan kamar ganti bersihkan kamar tidur pemain dari harapan efori yang berlebihan di luar termasuk di seluruh negeri ini dan kita harapkan juga pemain akan kembali bangkit ya lupakan laga sebelumnya bangkit menghadapi gini pada 9 Mei mendatang terima kasih Bung Wesley terima kasih Coach Fahri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat malam jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati